Pemerintah saat ini menerapkan aturan penggunaan KTP saat masyarakat ingin membeli minyak goreng curah lewat program minyak goreng curah rakyat. Menteri Pendagangan Muhammad Lutfi menjelaskan penggunaan KTP dilakukan agar pendistribusian minyak goreng curah bisa merata. Dalam proses ini, penjualan melalui pengejar akan dilakukan dengan sistem digital. Dikutip dari kopas.com, Mendak Lutfi menjelaskan saat ini minyak goreng curah tersedia di 10 ribu titik pasar hari. Menurut Lutfi, sejauh ini program minyak goreng curah rakyat sudah berjalan dan sudah ada 10 ribu pengejar. Nantinya jumlah pengejar akan terus ditambah menjadi 30 ribu pengejar di 10 ribu titik pasar. Lutfi menerangkan sistem penjualan lewat pengejar akan dilakukan dengan sistem closed loop. Nantinya seluruh transaksi pendistribusian menggunakan sistem digital. Hal ini dilakukan agar pemerintah mengetahui kendala yang dihadapi. Dalam proses pendistribusian minyak goreng curah juga akan dikawal bersama dengan aparat pendegak hukum melalui satgas pangan hingga kejaksaan. Untuk diketahui, program minyak goreng curah rakyat merupakan program pemerintah yang memanfaatkan aplikasi digital. Dalam pembelian migor curah, masyarakat wajib membawa KTP masing-masing untuk didata karena jumlah pembelian akan dibatasi perharinya. Kebijakan ini pun menerima kritik dari sejumlah pihak karena dinilai menyusahkan pembeli. Kenapa mesti pakaikan KTP? Karena kita ingin menjamin bahwa kita itu membutuhkan bisa dapat dan ketersediaannya itu ada di 10 ribu titik hari ini. Dan mudah-mudahan akan lebih banyak pada 2 minggu ke depan mencapai daripada target kita 15 ribu atau 18 ribu dan 20 ribu titik 20 ribu pengecar di seluruh Indonesia. Jadi ini sudah berjalan prosesnya supaya jalan. Kita juga memastikan Bapak dan Ibu bahwa semua segmentasi daripada distribusi minyak goreng curah rakyat ini melalui aplikasi digital. Jadi kita bisa tahu di mana tersendatnya, di mana permasalahannya, di mana apa namanya yang kita menghadapi kendala-kendala itu untuk kita bisa tahu secara digital dan real time. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, berbaru tulis informasi Anda hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!